Oke, halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu, teman-teman sekalian Pada kesempatan ini Kita akan lanjutkan Setelah video saya yang kemarin Kita Merancang Draft Model penelitian Atau mungkin ada orang yang menyebut dengan Kerangka teoritis Atau ada yang menyebut dengan Model empiris Yang kita maksud adalah ini Nah, selanjutnya Dari model yang sudah kita punya ini Ini kira-kira apa yang bisa kita Masukkan ke Draft penelitian kita Nah, ini sudah saya Ini kemarin ya, ini di video saya yang lalu Yang sebelumnya Ini kemudian kita buat Kita tulis ini H1 Misalnya ini ya Ini kita buat H1, H2 Ini H3, ini H4 H5 H6 Urut-urutan H1, H2, H3 Itu apakah harus Urut begini Atau bagaimana itu Sesuai dengan Apa ya Sesuai dengan kebiasaan peneliti ya Atau sesuai dengan keinginan kita saja Sebenarnya bisa ini Misalnya ini H1, H2, H3, H4, H5, H6 juga boleh Nah, itu tergantung Masing-masing peneliti Nah, kemudian kita juga punya draft ini Yang kemarin kita punya ya Supaya agak besar Kita sudah punya hipotesis Ini kemudian ini daftar pustakanya Nah, dari model yang sudah kita buat Maka kita juga bisa membuat begini Nah, misalnya ini bab 2 ini ya Nah, disini kita buat Telah pustaka Pustaka Nah, kemudian disini ada Model penelitian Nah, misalnya yang ini digambarkan Nanti ini kita masukkan Caranya gampang saja ya Ini, kita disini Kita klik yang sebelah sini Ini klik kanan Kita copy Put, kemudian ini klik kanan lagi Nah, ini sudah masuk disini Misalnya saja ini terlalu besar ini ya Ini terlalu besar kita bisa klik kanan Kemudian ini crop Nah, ini kita geser aja nih Nah, ini Kita buat yang pass Kita bikin yang pass disini Nah, pemodian kita dapat kesana Oke Nah, oke Ini, mudah kalau ini Uwing dipesalkan ya Dipesalkan Oke Nah, ini 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 Aduh Sorry Ini Nah, misalnya Nanti disini ada Kita buat Gambar 2 Satu Misalnya Nanti ya Ini model Penelitian Nah, misalnya Kita buat begini Ya, ini misalnya Nanti lah Ambil sini kan ada Top 1 Ini ada Pendahuluan Kemudian ada Perumusan Masalah Masalah Kemudian ini Ada Tujuan Penelitian Nah, ini Kita buat Ini Misalnya Ini Kita buat Misalnya Hiding Hiding 2 Ini Hiding 2 Ini Hiding 2 Misalnya Hiding Satunya Nanti Pub ya Misalnya Nah, tidak salah Saja Ini Ini Kita buat Ini Tiga Nah, ini begini Kita tinggal Perbaiki ini Organization Training Ke Organisational Commitment Ini Menjadi H1 Kemudian Kemudian H2 OI Ke OC OI Ke OC Ini H2 Terus H3 OI Ke JP OI Ke Job Performance Ini H3 H4 OI Ke WE OI Ke WE Ini 4 Terus H5 OC Ke JP Ini H5 H6 E KJP Ini H6 Nah Gini Kita tinggal Taruh-taruh Sini Ini H1 Kita pindah Ke sana H1 Ini H2 Kita pindah Ke sana H3 H4 Kita pindah Ke sini Kita hapus Oke Oke Nah Ini Kita sudah punya 6 Hipotesis Kemudian Dari sini Kita juga bisa Rumuskan Disini Misalnya Rumusan Masalahnya Satu Satu Bagaimana Bagaimana Pengaruh Organisational Training Terhadap Organisational Komit Ini teman-teman bisa Terjemahkan boleh Atau pakai Istilah Bahasa Inggris ini juga boleh Ini Terserah saja Bagaimana Bagaimana Pengaruh Organisational Identification Identification Terhadap Organisational Komitmen Job Ini pakai Ternatanya Oke Ini Ternatanya Kemudian yang ketiga H3 Bagaimana Bagaimana Pengaruh Organisational Identification Terhadap Job Performance Oke Yang keempat Bagaimana Pengaruh Organisational Komitmen Terhadap Job Performance Yang keenam Bagaimana Pengaruh Award In Judge In Judge Men In Judge Men Terhadap Job Per 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 Oke Itu Jammerinten juga bisa kita buat Ini Satu Ini Jammerinten bisa kita Kita Ini satu Kita copy Pasti Dari sini Gak boleh Sekarang Ini bisa Ya Eitsi Copy Kita masukkan ke sini Kemudian kita Untuk 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 Mengetahui Untuk Mengetahui Pengaruh Pengaruh Ini Organisational Training Ini Ini Tidak Sama Untuk Mengetahui Pengaruh Ini Terhadap Ini Sama Ini Juga Gitu Untuk Mengetahui Pengaruh Ini Terhadap Ini Sama Oh Ini Saya Copy Pasti Oke Ini Komodian Ini Saya Copy Aja Ini Disini Ganti Tidak Ini Juga Gitu Oke 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 Nah Ini Kita Dari Kemarin Model Yang sudah Kita Buat Kita Bisa Buat Rumusan Masalah Kita Bisa Buat Tujuan Kenapa Ini Tadi Saya Buat Header 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 1 Header 2 Itu Supaya Kita Bisa Bisa Nantinya Begini Nah Ini Kita Bisa Munculkan Navigasinya Nanti Kalau Kita Sudah Tulisan Kita Banyak Kita Bisa Tinggal Tinggal Pilih Misalnya Disini Nanti Kita Buat Ini Kan Di Namanya Tab 1 Tab 1 Ini Kita Buat Hiding 1 Nah Telah Pistakai Nanti Ditelah Pistakai Atas Yang Kita Buat Ini Bab 2 2 Ini Bab 1 Salah Ini Bukan 1 Ini Romali Oke Ini Bab 2 Kita Buat Misalnya Ini Hiding Bab Bab 1 Sorry Bab 2 Bab 2 Oke Teman Teman Ini Sudah Sudah Punya Sudah Lumayan Nah Langkah Selanjutnya Kita Menyusun Indikator Ini Kita Nanti Nanti Nyusun Di Bab 3 Nanti Nanti Kita Buat Ini Bab 3 Salah Satunya Indikator Masing-masing Variable Saksikan Di Video Saya Berikutnya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi